Bupati Barito Selatan, Edy Raya Samsuri, membuka secara resmi rapat kerja Dewan Adat Dayak Kebupaten Barito Selatan bertempat di Hotel Lutvan, Jalan Pahlawan, Buntok. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, Kelembagaan Adat Dayak Barito Selatan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai mitra pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun Barito Selatan. Bupati berharap dengan digelarnya rapat kerja Dewan Adat Dayak dapat mengoptimalkan fungsi dan peran tokoh adat, demang kepala adat, dan mantir adat supaya diarahkan untuk menyamakan persepsi dan bersinergi dalam menghadapi permasalahan real yang ada di masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak kepada seluruh tokoh adat dan masyarakat Barito Selatan dengan menghadapi pemilu gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah supaya turut mensukseskan Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Agar seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, supaya menyalurkan hak pilihnya. Hindari kampanye hitam dan supaya jangan mudah terhasut dengan kabar yang belum tentu kebenarannya. Edi Raya Samsuri juga meminta warga masyarakat Barito Selatan supaya menjaga kondusivitas lingkungannya masing-masing. Terkait dengan masa pandemi COVID-19, Bupati mengharapkan seluruh masyarakat Barito Selatan agar terus mentaati anjuran pemerintah. Supaya selalu menggunakan masker, lantaran dengan cara itu sebagai penolak dan cara memutus mata rantai penyebaran virus corona yang masih mewabah. Bupati Barito Selatan meminta agar Dewan Adat Dayak Barito Selatan selalu berjalan beriringan dengan pemerintah daerah. Gerak dan langkahnya seirama bertujuan untuk membangun Barito Selatan, bumi dahani dahanai, tuntung tulus. Terima kasih kepada Dewan Adat Dayak, Bupati Barito Selatan, karena pada hari ini sedang melaksanakan rapat kerja, interen, dan semoga rapat kerja ini bisa menghasilkan pokok-pokok pikiran, terutama dari Damang dan Mantir dan juga Batamat. Ini kita harapkan bisa menyempurnakan lagi ADIRB kita, dan ke depan kita juga dalam hadapi COVID-19 ini bisa bersama-sama mensukseskan masyarakat adat Dayak yang ada di Barito Selatan, dan yang kedua juga kita bisa bersama-sama mensukseskan pemilihan di perur dan latihan di perur pada tanggal 9 Desember ini. Sekali lagi sukses kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan, semoga rapat kerja ini kita bisa bersama-sama mendukung pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menciptakan keamanan, kepertiban, dan juga hal-hal yang kita program kerjakan agar masyarakat adat yang ada di Barito Selatan ini tetap kustari, tetap kita jaga, dan juga bisa menghasilkan inovasi yang baik untuk pembangunan di Barito Selatan. Pembukaan rapat kerja Dewan Adat Dayak itu ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Barito Selatan, Edy Raya Samsuri. Yang disaksikan Ketua Harian Dewan Adat Dayak Barito Selatan, Li Harvin, dan sejumlah tokoh adat Dayak lainnya. Dari Buntok, tim Liputan Barito News melaporkan.